Halo semuanya, welcome back di my youtube channel, Belisya for you And citizens, sekarang tanggal 17, jam 12 di kota gue Itu artinya apa? Yes, 1 to 7 comeback dengan sticker dan juga dengan album barunya Tepet tangan Terakhir gue itu comebacknya 1 to 7 itu pas gimme-gimme ya Itu pun untuk awal-awal tahun 2021 Akhirnya mereka official comeback lagi Dengan lagu sticker, sticker, itu gue udah liat MV desainnya kemarin ya Nah, kayak kira akan setiap pekanan di full lagunya dan juga konsep MV-nya Yang pasti bakal keren banget gue yakin So, untuk kalian semua para edit desain Yang kalian lihat seluruh, justru gue terhadap NTT, kalian beli disini Oke, gue selalu beli seluruh, justru gue terhadap NTT disitu Dan untuk kesempatan ping ngomong-ngomongin gue, bagi gue aja Nanti gue akan coba untuk menjemput semuanya, oke Disiapis ada MV dari sticker, so, kalian siap 3, 2, 1, 1, 2, 7, please hit me, let's go Wuhuu, oh iya, itu katanya Suara seruling-seruling gitu ya Tapi ini unik sih, instrumennya Taeyong ini Oke, ini yang di teaser kemarin Yang di teaser Oh, Jaehyun Oke Gerakannya guys Lihat, lihat, lihat Gerakannya Oke, gue akan coba untuk baca text-nya Wuhuu, Taeyong rap-nya selalu Doyong Wuh, rambutnya Oke Hmm, rambutnya kayak apa ya Warnanya kayak mirip-mirip lagu Firetruck mungkin Hmm, bukan juga Kayak mirip lagu Simon Says Entah, tapi Kayak Gak asing lah dengan Image-nya 127 Vokalnya doyong Oke Mulai masuk nih beat-nya Oh, Jangu sangat-sangat manis Asik Bentar-bentar, gue masih sebentar yang menyerap nih guys Ulangi kita guys So, 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 so So, 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 so Oh, nermadia Masih hecan Gue masih, gue masih mencoba untuk membaca kemana arah beat-nya nih guys Di sini, yang gue lihat Mereka kayak lebih menonjolkan Menonjolkan vokalnya guys Oke, oke Gue, gue paham Menurut gue Kenapa drop beat-nya Enggak yang terlalu powerful Hebo banget Karena mungkin di sini mereka Ingin lebih Mendengarkan Ingin lebih menonjolkan Vokal guys Hmm, oke, oke Gue paham, gue paham Oke Makanya beat-nya tuh kayak Tetap stabil gitu aja Karena mereka lebih Pengen ngeliatin suara vokal mereka nih Oke Ini beat-nya unik sih One of my bias Hei-chan Nah, kan Ini mau dibilang lagu pop juga Bukan Ini apa ya Genre-nya ya Gue masih Dingin Oke Kurang lebih lagunya ini tuh kayak Banyak juga Bagian rap-nya Beat-nya tuh kayak Beat-beat nanggung gitu guys Biasanya kalau beat nanggung gitu Kita harus fokus ke Vokalnya guys Ataupun fokus ke Meaning dari text-nya Karena misalnya kalau beat-nya Agak-agak beat yang nanggung Beat-beat yang beat drop-nya agak Kurang gitu Nah, itu berarti mereka Lebih memaksimalkannya ke Liriknya Ataupun ke Vokalnya Jadi Oke-oke juga nih Kalau diperhatikan beat-nya tuh kayak Kurang lebih Sama-sama aja gitu Tapi vokalnya Mereka lebih ke Main di vokal guys Nah, ini nih Bridge-nya nih Wuuu Tail Vokal Tapi yang gue suka disini MV-nya sangat-sangat colorful Gue suka, gue suka, gue suka konsep MV-nya Oke, disini sih Wah Johnny ya guys ya Untukkan semua para fangirl Tahan, tahan, tahan Oke Oke Oke, oke Dance break nih, dance break nih, dance break Bicanya naik Bentar, bentar Gue musti meng-appreciate set-nya guys Nice banget Sedap Iya Ini mereka fix Mereka lebih fokus ke Ini guys Ke vokal guys Nah, nah, nah Nah Oke Nice, nice one Nice one Nice Guys, itulah dia Sticker Nah, memang Kurang seperti harapan gue Gue pikir akan seperti gimana lagunya Seperti mungkin Seperti McOwist Kalau gue pikir awalnya Tetapi Seperti yang gue bilang tadi Kalau beatnya Atau beat dropnya Itu kayak tetap stabil gitu-gitu aja Berarti kita harus perhatikan Vokalnya Karena biasa mereka Kalau beatnya datar Atau beatnya Kurang lebih sama-sama Seperti yang dari awal Hingga akhir Itu mereka Bakal lebih memaksimalkannya Di kualitas vokal Jadi bukan jelek Tetapi mereka Lebih memfokuskan Kualitas lagunya Di vokal Bukan di beatnya Dan itu artinya Oke-oke aja sih Gak apa-apa Karena gue juga masih bisa menikmati Walaupun gue mesti Mendengarkan 2-3 kali Baru agak nempel Jadi gue mungkin Abis ini akan dengar lagi Dan pasti Gue yakin Bakal nempel sih lagunya Tapi untuk MV Untuk koreonya Untuk vokal Apalagi itu udah Gokil Mantap NCT 27 Dan yang Menarik Gue malah Lebih nempel Atau Lebih tertarik Ke B-side tracknya guys Seperti Dreamer Gue pun udah mereaksikan Yang Magic Carpet Ride Dan juga Road Trip Gue mereaksikan Nanti mungkin gue akan Upload Di beberapa hari kemudian Jadi Gue malah lebih tertarik Ke B-side tracknya Tapi gak apa-apa Yang penting Gue suka Dengan album sticker ini Untuk kalian semua Para NCT Silahkan subscribe Karena gue mereaksikan semua hal Tentang NCT lainnya Dan kalau juga Pertanyaan tentang mereka Nanti gue akan mereaksikan Semuanya tentang mereka Oke So take care and see you Di reaction NCT lainnya Bye-bye